Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salmarani Saya dari Prodi Budidaya Saya menempuh pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh Jadi saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Budidaya Ikan Lili Jadi ada pun alasan saya mengangkat judul ini adalah Karena banyak saya dengar Membudidaya Ikan Lili sangat mudah Jadi saya akan mendalami tentang Ikan Lili Yaitu tempat hidupnya, pakan yang dikonsumsinya Dan penyakit-penyakit apa saja yang menyerang pertumbuhan Ikan Lili Jadi langsung saja ke latar belakang masalahnya Saat ini banyak orang yang sulit mendapatkan pekerjaan dan banyaknya pengangguran Hal ini mengakibatkan kriminalitas meningkat Untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut Pemerintah mengusahakan program penyuluhan ke desa-desa Pemerintah mengajukan agar masyarakat kecil atau menengah ke bawah Membuka usaha sendiri Misalnya pertanakan, pertanian, perindustrian Dan salah satu usaha yang menonjol dan mudah untuk membudidayakan adalah Bidang pertanakan Misalnya membudidayakan Ikan Lili Berdasarkan hal yang saya sebut tadi Saya akan membahas Pembudidayaan Ikan Lili Yang sangat mudah dan tidak banyak membutuhkan biaya Waktunya pun cukup pendek Sehingga Lili dapat dipanen 3-4 bulan sekali Jadi langsung saja masuk ke rumusan masalah Jadi rumusan masalah yang pertama yaitu Bagaimana cara pembuatan kolam yang baik Dan yang kedua Bagaimana cara merawat dan memelihara Ikan Lili Dan yang ketiga Bagaimana cara mencegah agar Ikan Lili tidak mudah terserang penyakit Jadi disini saya akan membahas Cara pembuatan kolam yang baik Jadi disini saya akan membahas cara pembuatan kolam yang baik Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa jenis macam kolam Yaitu kolam terpal, kolam tanah, drum, dan keramba apung Jadi disini saya akan membahas tentang kolam tanah Karena kembali lagi ke rumusan masalah yang saya angkat Bahwa saya akan mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia Jadi dalam pembuatan kolam ini Yang harus kita ketahui yang pertama yaitu jenis tanah Jenis tanah yang baik adalah tanah liat berpasir Karena teksturnya padat dan solid Serta kedap air sehingga air yang di dalam kolam tidak mudah terserap dan menyusut Yang kedua adalah ukuran Ukuran ideal kolam sekitar 7-10 meter Ukuran kolam tergantung kepada lahan yang kita miliki Yang ketiga yaitu penggalian tanah Penggalian tanah menggunakan cangkul Karena kita Karena disini saya Yang ketiga yaitu Kita kemudian menggali tanah menggunakan cangkul Dan dibuat tanggul untuk menahan air supaya tidak bocor Yang keempat yaitu Tanah yang sudah digali kemudian didiamkan selama 7-10 hari Hingga benar-benar kering dan retak Dengan tujuan untuk mematikan organisme penyebab penyakit di dalam kolam Kemudian Dilakukan pengapuran dengan kapur dolomit atau kapur tohor sebanyak 20-50 gram per meter Dan didiamkan selama 1 minggu Selanjutnya Kolam diberi pupuk organik dan kotoran ternak yang kering Hal ini bertujuan untuk pakan alami cacing dan plankton Dan yang terakhir yaitu Isi air sebanyak 40% tinggi kolam Dan dibiarkan selama kurang lebih 1 minggu sampai air berwarna kehijauan Jadi Cara-cara yang saya sebutkan tadi Itu adalah metode menggunakan Bahan alami Karena Di sini Kita tidak mempunyai modal yang banyak Jadi kita memanfaatkan Apa yang ada di alam Yang kedua yaitu Bagaimana cara merawat dan memelihara ikan lili Jadi Merawat ikan lili Dari umur 1-4 hari Itu adalah umur yang sangat rentan Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam merawat ikan ini Umur 1-4 hari ini Kita memberi pakan alami Seperti plankton Kemudian Umur 5-15 hari Saat usia ini Kita memberikan pakan yaitu cacing-cacing sutra atau cacing darah Sebarkan secara merata Dan diberikan dalam porsi yang tidak terlalu banyak Karena jika terlalu banyak Akan menyebabkan kegagalan dalam merawat ikan lili Jadi pembalian cacing sutra ini Dua kali sehari Umur 15-25 hari Ikan lili diberi Umur 15-25 hari Ikan lili diberi pakan pelet serbuk Dengan dosis 4 kali sehari Dengan persentase 30% dari jumlah lili Saat umur ini Kita harus memisahkan ikan lili dengan ukuran yang sama Agar mengurangi kepadatan dalam kolam Umur 25-30 hari Ikan tetap diberi pelet Dengan dosis 3 kali sehari Dan sama seperti Umur 15-25 hari Kita harus memisahkan ukuran lili dengan ukuran yang sama Dengan tujuan mengurangi kepadatan di dalam kolam 30-40 hari Dimana lili siap untuk dipanen Dan diberi makanan F99 Dan Di umur 30-40 hari ini Kita harus betul-betul menjaga kualitas air dan makanan Karena jika Kita terlalu banyak memberi pakan pada ikan lili Akan mengakibatkan fatal pada ikannya tersebut Yang ketiga yaitu Bagaimana cara mencegah ikan lili Agar tidak mudah terkena penyakit Jadi Hama pada ikan lili Jadi Ada dua faktor yang dapat Menghambat pertumbuhan ikan lili Yaitu Faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal antara lain Pengaturan pakan yang tidak tepat Benih yang membawa bibit penyakit Sampai Pengaturan air yang buruk Sedangkan faktor internal yaitu Iklim, cuaca, sumber air Serangan wabah regional dan lain sebagainya Jadi kesimpulannya adalah Merawat ikan lili Sangatlah mudah Kita hanya perlu mengatur kualitas air Kualitas pakan Dan Kita harus bisa Memenik Dan kita harus bisa Memberi Vitamin Jadi Kita harus Memberikan Pakan yang cukup Untuk ikan lili Dan memberikan Asupan yang baik Untuk ikan lili Seperti vitamin Dan apa saja yang dapat Meningkatkan pertumbuhan ikan lili Jadi Sekian Persentasi dari saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!